Inilah generator HHO produk Joko Energi yang terbaru, model Compact 301. Ini sudah dijalankan sejak pagi hari jam 10 pagi. Sekarang sudah hampir jam 5. Ya, hampir jam 5. Jadi sudah jalan hampir 7 jam. Kita akan ukur suhunya. Suhu reactornya berapa. Ini kita pencet. Suhu reactor 38, 37. Ini lampunya dinyalakan. 36. Sekarang kita ukur posisi di platnya. Ini. Dikenain platnya. 42. 42 derajat. 42, 43. Ini sudah jalan selama 7 jam. Jadi suhu reactornya 43 derajat. Ini 38. Karena ini ada akrilik ya. Kemudian kalau boxnya kita ukur. Ini. 35 derajat. Box bagian atas. Di sini. 32. Jadi adem sekali ya. Suhunya. Apalagi suhu airnya ini. 31. Jadi. Suhu reactor 38. Di sini plat-plat. Standishnya. di sini dikenain. 42,6. Ya. Jadi ini sudah dijalankan. Pada posisi. 100 persen ya. Nah berapa amper. Ini kita. Lihat. Ini hasil gas haunya. Sangat besar. Jadi ini. Reaktor dry cellnya. Kemudian. Di sini reservoirnya. Ini ada reservoir. Dibagi dua. Ini reservoir. Kemudian di sini ada ruang. Water trap. Jadi kalau ada air yang lolos dari sini. Maka akan ditampung di water trap. Sehingga gas yang keluar di sini. Akan murni ya. Sebagai gas hao. Ini. Kita salurkan di sini. Kemudian ini menggunakan switching kapasitas kecil ya. Dari listrik. Dari listrik. 220. Masuk ke switching. Kemudian keluaran tegangan DC. 12 volt. Di sini berapa amper. 0,1 ampere. Ini kita mengukurnya amper AC ya. Ini pada kabel AC. Ada kabel AC. Nah, kabel listrik AC ini berapa volt. Kita ukur. 230 volt. Jadi dari listrik PLN. 230 volt. 232 volt. Ini. Kemudian untuk menjalankan switching ini. Keluarannya 12 volt. Nah, ini kita tes ampernya. Amper AC. Hanya 0,1. Jadi 0,1. Kalau kita cari dayanya. Berapa watt. 0,1. Kalikan. 231. Jadi hanya 23 watt ini ya. Kecil tapi gas. Ini sangat besar sekali. Ini bisa dipergunakan untuk kendaraan dari mulai 1000 cc sampai 4000 cc. Reaktornya. Kita pegang. Pelat-pelatnya ya. Dipegang. Pelat-pelatnya juga dingin ya. Artinya tidak panas. Hanya sedikit hangat. Gini. Jadi ini posisi 100%. Ini gas. O-nya yang sangat besar sekali. Jadi untuk saya ulangi. Jadi untuk mobil. Dengan kapasitas mesin 1000 cc. Cukup pakai 25. Ini kita turunkan. Kita putar terus ke kiri. Putar terus. Purus. Turun. Ya. Diputar terus. Sampai. Di posisi 25. Posisi 25%. Untuk kapasitas mesin 1000 cc. Ini gas hau-nya segini. Ini gas hau-nya segini cukup untuk 1000 cc. Kemudian untuk kapasitas mesin 2000 cc. Kita naikkan ke 50. Putar-putar terus ke kanan. Ke 50. Ini untuk kapasitas mesin 2000 cc. Kita lihat hasil gasnya. Ya. Lebih besar. Dan untuk kapasitas mobil 3000 cc. Kita naikkan di 75. Kita putar lagi. Ini untuk 3.000 cc. Ini gas hau-nya makin tambah sangat besar sekali. Dan untuk 4.000 cc. Kita naikkan di posisi 100%. Putar-putar. Putar terus sampai 100%. Inilah untuk kapasitas mesin 4000 cc. Gas hau-nya sangat besar sekali. Dan suhu reaktornya ini tetap dingin ya. Tidak panas. Bisa kita ukur di sini. Kita ukur lagi. Ini suhu box-nya berapa derajat celcius. Kita nyalakan lampunya. Kita matikan lampunya. Suhu-nya 32 ya. Ini terlihat. Posisi box-nya 32 derajat. Kemudian turun. Turun. Ke sini. Ke reaktor. Suhunya 38. Kemudian kita ukur plat-plat stainless steel pada reaktor ini. Ini ada plat-platnya. Kita ukur suhunya di 42 sampai 43 ya. 43. Untuk suhu reaktornya. Dan pada suhu airnya. Ini sangat dingin ya. Suhu air yang ditabung ini. 31 derajat celcius. Jadi tabung ini hanya sekedar opsional saja. Sebetulnya ini sudah compact. Satu unit generator hawa terbaru produk Joko Energy ini sudah compact. Sudah lengkap. Tinggal out ini. Langsung bisa dipasang. Tarik ke ruang mesin. Masuk ke dalam box filter udara. Sebelum box filter udara. Jadi tanpa ada tabung ini. Tidak ada masalah. Tapi kalau mau ditambah ini. Hanya untuk sekedar tampilan ya. Tampilan luarnya gasnya. Seperti itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.